Halo saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Oke sobat di video kali ini kita akan press bagian akar bonsai waru Taiwan ini guys ya ini kayaknya sudah mulai apa itu waktunya kita press akar-akarnya dan kita buat zigzag ini dia bahannya baru saya ini aku tanam juga sudah dapat hampir dua tahun juga oke kita belajar bareng ya ini pun juga saya masih mencoba dan belajar semoga ketepannya sehat selalu ya kondisi saat ini lagi habis hujan guys ya musimnya mungkin dan Alhamdulillah juga hujan adalah sebuah berkah oke oke selanjutnya kita coba Cikidong ya oke sobat ini dia penampakan warunya ini sebesaran mungkin satu bahan dewasa sobat ya ini dulu sekitaran segini saya tanam dan ini juga saya dapat dari Mas Andung Jogja dulu guys ya semuanya dengan kesabaran sudah menghasilkan mungkin sekitar 100-an cangkok-cangkoan guys ya sebagian juga saya kasihkan teman-teman ini tinggi sudah sekitaran hampir 3 meter 3 meter lebih ini guys ya ini juga masih saya cangkok saya pecah langsung di tempatnya ini sudah menutup kami-kamiunya ini juga sebagian juga saya potong sudah saya potong ya ini kita kurangi dulu daun-daunnya guys ya biar kita menghalangi pandangan kita ya waru Taiwan juga lumayan bisa mengecil-mengecil daunnya guys ya dan mungkin di sudut-sudut apa itu eh daun mudanya juga juga berwarna merah-merahan dan mungkin yang paling bisa mengecil lagi waru India ya waru India sangatlah bisa mengecil daunnya tapi waru Taiwan juga lumayan bagus guys untuk kita buat bonsai ya ini agar tidak sejajar eh kita mungkin potong sebelah sini guys ya sebelah sini kita potong nanti ini buat fondasi samping karena ini tangan tangannya sudah sudah ada kesihat tinggal membesarin lagi mungkin besok saya potong sini juga bisa ini masih bingung juga sementara saya saya potong sini juga bisa besok pakai yang mana mungkin bisa cari solusi jadi ke teman-teman dulu baiknya gimana kalau akar mungkin lebih baik kita zigzag ya jangan rata segini semua nanti kelihatannya enggak natural guys nih kebetulan minta tolong sendirian sama Cak Boy Roxy ini bangun tidur cuacanya dingin 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 enak sekali buat ditur capo ya bagus ini juga belum cuci muka belum apa-apa oke guys mungkin ini ia juga biar enggak kesorihan juga kita lanjut ya sudah selesai kiri kita rapikan dulu begas ke gaji tadi ini nanti akan muncul akar dengan sendirinya guys ya kita timpun nanti tipis-tipis ya kayaknya yang ini sudah selesai kita pilih lagi biar kelihatan zigzag kita potong yang yang ini juga guys ya nanti disini buat kita buat pecahan dua gitu ini juga diperpendek juga nanti ya ini juga diperpendek juga ya guys ya ini mungkin kita buat Hai jadi dipecahan dua sama yang ini kita kecilin ini sudah terlalu membesar ini guys ya kita potong juga yang ini guys ya ini kalau sudah kita harapkan akar keluar akar sebelah sini pecah dua sini jangan dikasih salep rambium finikes ya nanti akan macet kalau ini ini nanti ini udah ada akar dua nah sini tadi bekas kita potong ini nggak apa-apa kita salep rambium karena akar dua ini sudah memakili sudah pecah kita potong juga ini guys panjangnya juga jangan sejajar ke siap biar kelihatan natural ini nanti buat pecahan lagi di sini sebelah sini ini cukup satu mungkin ini dua ini juga dua ini aku sering ya ini aku sering ya game ya kayaknya sudah cukup guys pengopresan akar yang kita press kita timpun tipis-tipis dulu akarnya tadi jangan sampai dikasih salep gambium guys ya nanti akan macet kalau dikasih salep gambium genteng guys ya biar tidak rosot nanti tanah yang kita timpun yang ini juga kita timpun juga cukup tipis-tipis saja oke sobat karena sudah sore dan ini sudah hampir maghrib cukup sekian dulu video dari kita semoga bermanfaat dan sama-sama belajar amin oke guys jangan lupa like, komen, dan subscribe baga kami ingatkan sekali lagi agar kita semangat-semangat tambah semangat juga dalam belajar membuat bonsai guys ya oke sekian dari kami salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati